Halo Sobat Tanaka, takdir cinta yang kupilih Sabtu 1 April 2023 malam ini Novia kaget, Pak Jeffrey bicara yang sejujurnya soal 19 tahun yang lalu malam ini namun Pak Arjuna muncul dan melakukan ini Hakim pun yakin Bapak Putri Tami adalah anaknya dan Hakim mau menikahi Tami Tami shock walaupun bahagia Nah terlihat ya dalam episode semalam terlihat bahwa Pak Jeffrey benar-benar tidak percaya dengan omongan Pak Arjuna yang memberikan restu hubungannya dengan Novia dan tentu saja hal ini memang buat Bu Astrid begitu bahagia sekali karena kita sama-sama tahu bahwa konflik yang begitu besar terjadi di keluarga Wardana adalah karena restu Pak Arjuna yang tidak kunjung diberikan untuk hubungan Pak Jeffrey dan Novia sehingga terlihat dalam episode semalam Pak Jeffrey begitu bahagia sekali ya karena tidak menyangka namun terlihat Pak Arjuna pun ternyata tidak memberikan restu secara tulus karena Pak Arjuna adalah sosok pria yang penuh rencana dan dia tahu jika Novia sampai membongkar kejadian 19 tahun yang lalu maka akan hancur semua rahasia yang selama ini dia pendam dan tentunya Pak Arjuna tidak mau putranya di penjara selain itu juga Pak Arjuna tidak mau reputasinya hancur dengan kerajaan bisnis yang dia sudah bangun selama puluhan tahun dan terlihat dalam adegan semalam dimana ternyata semua kecelakaan yang dialami Pak Arjuna sudah diatur oleh Pak Arjuna dengan bantuan Dimas terlihat juga ya adegan dimana Dimas membayar orang-orang yang menolong Pak Arjuna bersama Novia hmm semuanya ternyata orang settingan ya terlihat juga sehingga membuat Novia percaya bahwa dirinya merasa berhutang budi dan merestui hubungan Novia dan Pak Jeffrey oh ternyata Pak Arjuna melakukan semua hal itu agar Novia, Pak Jeffrey dan semua orang yang terlibat dalam hal ini tidak curiga karena Pak Arjuna ingin memberikan restu untuk menyelamatkan rahasianya wah sungguh sangat licik sekali Pak Arjuna ya benar-benar mastermind dalam melakukan hal-hal tidak terpuji seperti ini ya hal inilah yang melatar belakangi pemberian restu Pak Arjuna ke Pak Jeffrey dan Novia dimana pastinya Pak Arjuna berpikir jika nanti Pak Jeffrey dan Novia menikah dan akhirnya terbongkarlah peristiwa 19 tahun yang lalu maka dapat dipastikan Novia akan berpikir seribu kali untuk menjebloskan Pak Jeffrey yang sudah menjadi suaminya ke dalam penjara luar biasa rencana Pak Arjuna ini ternyata dibalik restu Pak Arjuna tersimpan segudang rencana yang sangat matang sekali karena Pak Arjuna tentunya bukan orang yang bodoh ya merubah pendiriannya memberikan restu begitu saja yang dia tentang selama ini sementara itu terlihat Hakim pun mulai merasa yakin bahwa koneksi batin yang selama ini dialami melalui mimpi dan kita sama-sama ketahui bahwa Hakim sempat bermimpi soal anaknya dan Tami dan Hakim pun yakin pasca Hakim tahu Tami memberikan nama Saskia ke calon bayinya dari Bu Indri hal ini yang memperkuat Hakim yakin bahwa bayi di perutami adalah bayi dirinya dan Bu Indri pun terlihat dalam episode semalam mulai merasakan sesuatu koneksi batin atau ini apa dengan calon bayi Tami dan terlihat juga dalam episode semalam dimana Novia pun bermimpi bahwa Pak Jeffrey akan meninggalkannya sehingga hal ini membuat Novia bahwa restu Pak Arjuna yang seharusnya membahagiakannya malah membuat Novia jadi kepikiran soal niatan Pak Jeffrey mengajaknya dinner sementara itu terlihat Pak Jeffrey pun bertekad mendak bicara jujur pada hari Sabtu saat dinner bersama Novia terlihat Bu Astrid pun menutup adegan semalam dengan menanyakan apakah Pak Jeffrey akan bicara secepatnya sejujurnya ke Novia dalam waktu dekat ini sungguh menegangkan ya nah pada episode malam ini ingat ya episode malam ini dapat dipastikan bahwa Pak Arjuna pun akan benar-benar bersandiwara tingkat tinggi dimana Pak Arjuna pun akan berpura-pura baik ke Novia dalam episode malam ini dapat dipastikan juga kedepannya Pak Arjuna akan selalu mendukung dan bahkan Pak Arjuna akan meminta maaf secara langsung datang ke keluarga Pak Asraf dan Bu Asti atas sikap dan tindakannya beberapa hari yang lalu namun tentu saja hal ini masih menjadi bias ya apakah benar Pak Arjuna memberikan restu secara tulus bagi Pak Asraf dan Bu Asti yang bisa merasakan kok ganjil ya janggal sekali Pak Arjuna yang tiba-tiba karena ditolong Novia memberikan restu hal ini pun dirasakan Pak Asraf dan Bu Asti dan tentunya pada episode malam ini Pak Jeffrey pun benar-benar berencana membicarakan soal peristiwa 19 tahun yang lalu ke Novia jika Novia sudah siap karena Pak Jeffrey merasa bahwa jika memang dirinya akan menjadi pasangan Novia Pak Jeffrey tidak mau menyimpan rahasia lagi sehingga dapat terlihat dalam adegan malam ini selain Pak Jeffrey bahagia karena Pak Arjuna merestui hubungan mereka Pak Jeffrey juga merasa galau karena dia ingin bicara dengan Novia malam ini karena jika Novia tahu soal peristiwa 19 tahun yang lalu maka dapat dipastikan Novia akan begitu kecewa dengan Pak Jeffrey dan dapat berujung pada kebencian Novia Pak Jeffrey dan tentu saja hal ini sama-sama tidak kita inginkannya namun Pak Jeffrey pun sadar bahwa cepat atau lambat hal itu akan terjadi sehingga terlihat dalam episode malam ini dimana Pak Jeffrey pun akhirnya mengajak Novia dinner ya dan terlihat Pak Jeffrey pun hendak bicara mengenai rahasia 19 tahun yang lalu namun ternyata Pak Arjuna pun di saat-saat kritis Pak Jeffrey akan mengatakan bahwa dirinya lah yang menabrak ayah kandung Novia sehingga meninggal Pak Arjuna muncul Pak Arjuna pun ternyata sudah tahu mengenai rencana Pak Jeffrey yang mengajak Novia dinner untuk mengaku dari bu asli secara tidak sengaja sehingga Pak Arjuna pun langsung gerak cepat dan muncul dan mengalihkan pembicaraan Pak Jeffrey ke Novia ke arah pernikahan mereka Pak Jeffrey pun kaget karena kok bisa tiba-tiba sekali Pak Arjuna muncul tepat dia akan bicara sejujurnya soal 19 tahun yang lalu ke Novia dan setelah itu pun terlihat Pak Arjuna berbicara berdua dengan Pak Jeffrey dan melarang Pak Jeffrey mengaku ke Novia karena bisa menghancurkan semua yang sudah dia rencanakan konten saja hal ini membuat Pak Jeffrey pun sadar ya bahwa ternyata restu dari ayahnya palsu Pak Jeffrey kecewa banget dan begitu tidak tahu harus berbuat apa-apa karena hidupnya benar-benar seperti robot diatur ayahnya dan Pak Jeffrey tidak mau seperti almarhum kakaknya terlihat Novia pun sementara itu di rumah jadi bingung karena omongan Pak Jeffrey terhenti saat ada Pak Arjuna dan Pak Arjuna pun mengarahkan ke pernikahan mereka ada apa ini Novia di dalam lubuk hati terdalam merasakan ada sesuatu yang aneh dan janggal dengan sikap Pak Arjuna dan Pak Jeffrey kenapa ya sementara itu Pak Arjuna pun langsung hendak melangsungkan pernikahan Pak Jeffrey dengan Novia secepat mungkin bahkan Pak Arjuna ingin rencananya berhasil hal inilah yang membuat Novia dan Pak Jeffrey pun jadi kaget karena mereka tidak mau terburu-buru berlanjut ke jenjang pernikahan dan juga Pak Jeffrey masih ada ganjalan ingin bicara jujur ke Novia hal ini tentu saja membuat Pak Jeffrey jadi galau lagi ya karena kita sama-sama ketahui memang tujuan Pak Jeffrey terhadap Novia adalah menikah namun Pak Jeffrey tidak mau memendam rahasia dan sebelum menikah Pak Jeffrey mau Novia tahu yang sebenarnya tapi ternyata Pak Arjuna mempunyai rencana yang sudah dia rancang sedemikian rupa ya sehingga hal itu pun mustahil terjadi bahkan Pak Jeffrey pun terlihat tidak mau bertemu dengan Pak Arjuna karena semakin membenci ayahnya sementara itu terlihat Tami yang sebentar lagi akan mengadakan acara 7 bulan merasa sedih karena dirinya tidak bisa merayakan bersama orang-orang tercinta karena Hakim dan juga ibu kandungnya dan juga Joe sudah menjauh dari dirinya Tami pun terlihat begitu bahagia ya namun berbalut kesedihan dan terlihat dalam episode malam ini Hakim tahu ternyata Tami memberikan nama Saskia hal ini membuat Hakim langsung bilang ke Tami bahwa dirinya mau bertanggung jawab dan mau menikahi Tami tentu saja Tami tidak percaya omongan Hakim begitu saja ya namun jauh di dalam lubuk hati Tami yang terdalam Tami tentu saja sama-sama kita ketahui ingin Hakim menjadi suaminya hmm terlihat Tami pun begitu galau juga ya dan cerita berlanjut dimana terlihat Novia yang begitu galau karena perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Pak Jeffrey yang membuat cintanya pada Pak Jeffrey menjadi cinta yang membingungkan bagi Novia karena Novia sadar restu dari Pak Arjuna pun dan keinginan Pak Arjuna melangsungkan pernikahannya dengan Pak Jeffrey pasti ada sesuatu atau ada gendela lain yang dirasakan Pak Arjuna namun Novia tidak tahu apa itu wah sungguh luar biasa ya rencana Pak Arjuna ini membuat rencana sedemikian matang sehingga Novia pun merasa bingung dan Pak Jeffrey pun membenci semakin membenci ayahnya sendiri wah benar-benar ayah yang sangat-sangat egois sangat-sangat licik semuanya dia lakukan demi rencananya bagaimana kelanjutannya saksikan episode terbarunya malam ini terima kasih dan sampai jumpa